Ya Yuk kita mulai Sebelum belajar Mari kita berdoa Kepada Tuhan yang Maha Pencipta Sesuai dengan agama dan kepercayaan kita Masing-masing berdoa Mulai Selesai Baik kita mulai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sekarang kita bahas tentang Antisipasi pemikiran Liberal Ini PPN sudah nulis Tentang liberal Bapak bercerita dulu sedikit Tentang liberal Begini Orang liberal ini adalah orang yang ekstrim Ekstrimnya namanya ekstrim kiri Dia ingin lepas dari agama apapun Jadi kalau dia masuk dari agama Kristen Lalu dia liberal Berusaha dia Berusaha dia Memindahkan Keyakinan-keyakinannya itu Sampai tidak terikat lagi Dengan agama Kristen Namanya Kristen liberal Ada juga yang agamanya Yahudi Umpamanya banyak larangan-larangan dalam agama Yahudi Umpamanya larangan minuman keras Minuman keras itu Jelas itu ber Minuman keras Alkoholnya tinggi Katanya Tapi Tetap ada di minum Pak Sama Yang mengusir Sama muslim Pak Ya Ada Itu yang liberalnya Jadi orang liberal kalangan Yahudi ini Katanya limon ini berapa sebetul Padahal jelas-jelas minuman keras Alkohol tinggi Ini bukan limon Ini minuman beralkohol Whiskey Tingkat tinggi Enggak Enggak saja ini limon Berapa sebetul Umpamanya 500 ribu Karena tinggi kualitasnya Dia beli Dia minum di rumah Lewat orang Minum apa ini Lagi minum limon Kata nyaruh beli tadi disana Nah Dia Coba Membohongi dirinya sendiri Katanya Sebetulnya Dia dah membohongi Agamanya Asalnya dari Yahudi Nah Itu caranya Begitu juga Kalau dia ingin Memakan Daging terlarang Umpamanya Kalau Yahudi bukan babi Enggak boleh kan Dalam kitab imam itu Dia tanyanya Ini daging sapi Berapa Ini sekilo Oh ini bukan daging sapi Ini daging babi Ah anggap ajalah Daging sapi Pokoknya harganya 80 ribu Dia beli Dia masak Ketika dia makan Gak tahu orang Kok makan daging babi Padahal Yang Yahudi Ya Ini daging sapi Tadi aku beli Nah lalu dia makan Begitulah Pola pikirnya Libra Ingin lepas Dari ikatan agamanya Kalau agamanya Islam ada juga Nah itu Kejadiannya Di Australia Agamanya Islam Sampai disana Banyak orang jual Kerupuk Kerupuk daging babi Hah Kerupuk kulit babi Ya kerupuk kulit babi Pura-pura gak tahu ya Dibelinya Dimakannya Ketika dia makan Lihat kawannya Eh Ini kan kerupuk babi ini Kamu kan Islam Apa jawabnya Iya Tapi kan Islam saya ini Islam liberal Islam saya ini Yang Yang Nusantaranya Nah Jadi dia cari Jalan bagaimana Tidak terikat Dengan agama Berdoa dia Tidak mau Kok Kamu tidak berdoa Aku berdoa Dalam hati saja Katanya Dalam hati Ada kewajiban puasa Dia tidak puasa Gimana Ini kok tidak puasa Ah Yang penting Hati bersih Tak puasa pun Yang penting Hati bersih Jam 1 siang Oh Batalah Dia targetnya Dari jam 5 Yang 4.30 Subuh Sampai jam 6.30 Jam 6 Sore Kalau di tengahnya Jam 1 ya batalah Gak sah Tapi tetap saja Ada orang yang tetap Oh ya Ada itu yang Yang kuasa Tapi Makan Ayah Ada itu Pola pikirnya Liberal Ada yang Bulan puasa kemarin Mengajak bapak makan Di pasar Eh pak Tidak tahu dia bapak Nekustad Karena bapak kan Tidak pakai peci Ke pasar Biasa saja Jadi dia tidak tahu Di bawah Iyalah makan pak Ah masa iya pak Di wujud-wujudnya Ayo makan Di sini kami yang Pedagang di sini Tak ada yang puasa pak Tak ada di sini Iyalah Kati Nah Jadi dia sudah Berpola pikir Liberal Nah Apa yang diandalkan Pola pikir oleh Liberal ini Pola pikirnya Yang diandalkan Hanya otak Semata-mata Isi Hati keimanannya Tidak ada Semua sekali Padahal Orang beragama Itu dua Otak dipakai juga Hati nurani Dimana ada Kepercayaannya Kepada Tuhan juga Dipakai otak Dan hati Nurani Tapi kalau orang Liberal ini Dihapuskannya Dah lama Tidak ketemu Sehat Terima kasih Wih Dingin mula Capa Reka Kemana Kemarin Keluar kota Ini malam terakhir Ini Pak kata nyanyi Orang Roma Irama Malam terakhir Bagi kita Nah maksudnya Hari terakhir ini Kalau ada PR-PR yang Belum dikerjakan Masih bisa Bawa Besok waktu Ujian dilampirkan Pada kertas Jawaban Ya Ya Nah lanjut Tentang liberal Tadi Jadi pertanyaannya Apa yang Mempengaruhi Pola pikir Orang yang liberal Ini tadi Dia Islam Tapi tidak Kuasa Dia Kristen Tapi tidak Gereja Dia Yahudi Tapi tidak Senagok Dia Buddha Tapi tidak Kelenteng Ada tetapi Tidak banyak Jumlahnya Setiap Agama Ada yang Dipinggir-pinggirnya Sedikit Yang ingin Bebas itu Tapi pak Kalau orang Kristen Kalau dia Angkat kegeri Mungkin Ada suatu Kediatan Atau gimana Ada alasannya Orang Kristen Mohon maafi pak Pada sibuk Semua Dengan kerjaan Oh iya Sibuk semua ya Ya Di Eropa Yang paling Gentara itu Di Inggris Karena Kesibukannya itu Kadang-kadang Kalau di Inggris Itu kan Kalau Katolik Itu kan Yang 10% Kalau Ditinggalkan Di gereja Dia boleh Tidak datang Kalau Tidak datang Tapi yang 10% Apa namanya Zakat Persebuluh Ya Persebuluh Kalau Persebuluh Jadi Kalau di Barat Itu Merah Ya Jadi Caranya Kalau di Inggris Itu Persebuluhannya Dia tinggalkan Di gereja Dia pergi Apa Pergi Kegiatan Ketak olahraga Ketak apa Akibatnya Gerejanya Kurang orangnya Duit Duitnya datang Nah Itu yang banyak Terjadi Sampai kosong Di tempat-tempat Tertentu Di Inggris Dan di Perancis Itu Bapak dapat beritahu Entah benar Entah tidak Jadi Soal Dharma Soal Yuran Dia beri Tapi soal Datang Dia tidak Mau Kalau Islah Orang Islam Mungkin Yang Liberalnya Begitu Juga Dia Ikut Infak Sedepat Masjid Tapi Orangnya Tidak Pernah Datang Pola Pikir Itu Namanya Pola Pikir Liberal Inilah Yang Kita Satu Satu Tentang 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 Soal Mari Bicara Oh Iya Maksudnya Dalam Mata Nah Sekarang Tentang Liberal Sebelum Dibacakan Bisa Diteruskan Halo Hei Dengar ya Kita sudah Mulai Yang terlambat Tak boleh Ngomong lagi Nah Jadi Begini Dia Menggunakan Akalnya Tanpa Menggunakan Hati Noraninya Katanya Begini Dia dapat Pola Pikir Itu Dari Orang Atheis Jadi Orang Liberal Itu Berada Di Antara Orang Agamis Dan Orang Atheis Dikatakan Agamis Tidak Mau Pula Diterikat Dengan Agama Dikatakan Atheis Tak Pertuhan Pula Dia Nah Jadi Beragama Tidak Dijalankan Jadi Begini Pola Fikir Atheis Yang Di Adopsi Oleh Liberal Katanya Begini Tuhan Itu Tercipta Dari Apa Tuhan Tidak Tercipta Dari Apa Sesudah Tuhan Ada Sesudah Tuhan Ada Ciptaannya Ada Makhluk Sebelum Tuhan Tidak Ada Apa Jadi Menurut Dia Bahwa Tuhan Itu Sama Dengan Benda Beginilah Katanya Coba Anda Berikan Satu Contoh Bahwa Sebelum Tuhan Itu Tidak Ada Apa Apa Yang Logika Karena Orang Liberal Dengan Orang Atheis Semata Mata Mengandalkan Logika Diang Dianggir Dua Dua Jari Ada Seorang Yang Bernama Hanapi Imam Pemimpin Agama Hanapi Kata Gini Coba Lihat Jari Ada Ibu Jari Ada Telunjuk Jari Tengah Jari Manis Kelimking Anda Bertanya Ada Apa Sebelum Tuhan Nah Sekarang Tanya Ya Logis Ada Apa Sebelum Ibu Jari Ada Sebelum Ibu Jari Kan Tidak Ada Apa Setelah Kelimking Juga Tidak Apa Nah Begitu Juga Tuhan Katanya Tuhan Itu Ada Setelah Dia Tidak Ada Tuhan Lagi Sebelum Dia Tidak Tidak Ada Tuhan Itu Maha Tunggal Maha Satu Maha Perkasa Seperti Jari Kita Sebelum Ibu Jari Tidak Ada Setelah Kelimking Juga Tidak Ada Nah Barulah Dia Sedikit Mulai Masuk Kepada Logika Lalu Masuk Logika Yang Lebih Yang Lebih Tinggi Lagi Apa Katanya Kalau Memang Tuhan Itu Ada Katanya Kalau Memang Tuhan Itu Ada Pasti Bisa Dilihat Maksudnya Kalau Di Kristen Allah Bapak Allah Bapak Itu Kalau Memang Ada Bisa Dilihat Sesuatu Yang Tidak Bisa Dilihat Berarti Tidak Ada Itu Kata Orang Ateis Dengan Orang Liberal Nah Lalu Katanya Udara Apa Ada Apa Tidak Ada Ingin Alasan Logis Saja Ada Udara Bisa Dilihat Apa Tidak Bisa Katanya Apa Itu Pohon Kelapa Dihungkusnya Bisa Sampai Tumpang Itu Bukan Lihat Angin Anda Itu Melihat Gejala Disebabkan Ada Angin Angin Ribut Bukan Angin Yang Nampak Tapi Gejala Yang Oh Begitu Rupanya Ya Itu Tingkat Yang Kedua Tingkat Yang Ketiga Dia Tingkat Tingkat Logikanya Itu Sudah Mulai Penerapan Ini Penerapan Pola Pikir Ateis Gabung Dengan Liberal Dia Hanya Mengandalkan Moral Dia Tidak Menggunakan Agama Ini Liberal Nah Kejadian Di Australia Halo Gimana Kejadian Di Australia Di Australia Berhadapan Seorang Profesor Doktor Dari Australia Di Queen Australia Dia bilang Australia Jangan Tadi Melbourne Entah Di Sydney Pernah Jangan Ya Dia disebutnya Australia Sama Orang Australia Itu Kena Penting Agama Bagi Dia Yang Penting Bagi Dia Logika Saja Jadi Kalau Tentang Tingkah Latu Sarai Ini Karakter Jadi Bagi Dia Pendidikan Karakter Dan Kemudian Teknologi Lalu Ibu Mata Bahasa Beruntuk Cukup Tidak Perlu Agama Yang Penting Ada Pendidikan Karakter Kalau Kita Tidak Pendidikan Karakter Agama Lebih Tinggi Dibandingkan Dengan Karakter Dan Moral Pada Umum Jadi Australia Begini Yang Ketiga Mulai Penerapan Bukan Hanya Teori Caranya Oleh Orang Liberal Dengan Orang Ateis Itu Langsung Dia Masuk Ketika SD Anak Anak SD Kelas 6 Mulai Langsung Profesor Yang Turun Kenapa Untuk Mengirim Orang Kepada Perikiran Liberal Dan Komunis Ateis Itu Tidak Tidak Bisa Setelah Mahasiswa Karena Dia Sudah Mendengar Ada Perbandingan Tapi Kalau Anak SD Belum Ada Perbandingan Jadi Masuklah Dia Ke Anak Kelas 6 SD Di Australia Profesor Yang Paling Hebat Ingin Menanamkan Karakter Liberal Dan Ateis Gini Katanya Masih Adakah Di Lokal Ini Yang Masih Bertuhan Itu Pertanyaannya Yang Pertama Apakah Di Ruangan Ini Masih Ada Yang Percaya Sama Tuhan Anak SD Tadi Kira Kira 35 Orang Satu Kelas Diam Ata Tidak Yang Menjawab Akhirnya Didesak Didesak Oleh Profesor Tadi Apa Katanya Coba Angkat Tangan Siapakah Di Ruangan Ini Yang Masih Percaya Adanya Tepat Ya Majah Semua Rupanya Ada Satu Anak Indonesia Di Australia Itu Duduknya Di sudut Diangkat Tangan Nah Ya I am Katanya Saya Saya I Still Believe That God Exist For God Jadi Tuhan Itu Masih Exist Masih Ada Nah Lalu Dihadapkan Kepada Anak Indonesia Katanya Karena Dia Ayah Dan Ibunya Bekerja Di Kedutaan Indonesia Di Australia Apa Katanya Apakah Ada Anda Tidak Apakah Pernah Anda Merabah Tuhan Tidak Pernah Profesor Merabah Tuhan Tidak Pernah Merabah Alah Bapak Tidak Pernah Apakah Pernah Melihatnya Dengan Matamu Alah Bapak Itu Tak Pernah Kami Dihati Nah Sesuatu Yang Tidak Pernah Dirabah Sesuatu Yang Tidak Bisa Dilihat Berarti Tidak Ada Kata Profesor Tadi Kepada Anak SD Lalu Katanya Excuse Mister Permisi Saya Izinkan Saya Untuk Berbicara Yes Please Silahkan Pak Profesor Apakah Pak Profesor Pernah Merabah Otak Profesor Sendiri Oh No I Don't Teach It Saya Tidak Pernah Menyentuh Can you see You bright Otakmu Pernah Katamu Engkau Lihat Enggak Nah Karena Pak Profesor Tidak pernah Lihat Otaknya Dan Tidak pernah Melihat Dan tidak pernah Merabah-rabahnya Berarti Pak Profesor Tidak punya otak Oh Tertawa Satu telah Semua Kenapa Dia beri alasan Begitu Karena Orang Liberal Dan Ateis Hanya Semata-mata Berdasarkan Logika Dijawab oleh Anak SD Juga Dengan Logika Akhirnya Dia tidak Bisa Jawab Apa-apa Nah Itu Karena Dia Bermain Logika Dengan Logika Orang Seperti Itulah Orang Ateis Jadi Kalian Nanti Dalam Pergaulan Internasional Akan Banyak Duduk Di Samping Orang-orang Ateis Dia Akan Melawan Seluruh Agama Apapun Yang Ada Di Dunia Awalnya Liberal Lama-lama Menjadi Ateis Semata-mata Berdasarkan Otak Yang Kedua Mereka Itu Semata-mata Berdasarkan Panca Indra Itu Aja Jadi Kitab Suci Teori-teori Seperti Teori Darwin Lalu Kitabnya The Origin Of The Species Itu Kitab Suci Lalu Kitab Suci Ekonominya Namanya Deskapital Karl Marx Itu Kitab Suci Orang Komunis Dan Ateis Jadi Bukan Kita Orang Beragama Saja Yang Punya Kitab Suci Orang Ateis Menurut Dia Itulah Kitab Suci Jadi Logika Panca Indra Dan Teori Sains Hanya Itu Yang Diakin Selain Dari Itu Dia Tidak Mau Percaya Itulah Orang Ateis Nah Mula Masuk Pertama Dulu Sudah Bapak Ceritakan Seorang Yang Menama Ehren Fals Mesti Ingat Pertama Dulu Dia Tidak Percaya Kepada Apa-apa Tahu-tahu Dia Dapat Anaknya Yang Idiot Anaknya Bodoh Nah Dia Coba Dengan Akalnya Dengan Panca Indranya Dia Bawakan Dokter Untuk Memobati Anaknya Yang Idiot Itu Supaya Pinter Ternyata Gagal Juga Akhirkan Malu Dia Ehren Fals Ini Karena Dia Malu Diambilnya Pistol Ditembaknya Dahulu Anaknya Setelah Ditembak Anaknya Tiba-tiba Tangannya Menggigil Tanpa Diperintahkan Di luar Nalar Akalnya Setelah Itu Dia Kepak Istrinya Kenapa Karena Di dalam Ruang Belajarnya Ada Tertulis Di sana Kalau Kamu Mendapatkan Anak Yang Idiot Anak Yang Bodoh Bukanlah Anak Yang Salah Tapi Yang Salah Adalah Faktor Geng Faktor Keturunan Kalau Tidak Dari Bapaknya Dari Ibunya Tapi Faktor Kecerdasan Ini Lebih Banyak Diturunkan Oleh Ibu Dibandingkan Dengan Bapak Dibandingkan Ayah Jadi Intelligent Question Itu Otak Kiri Itu Katanya Lebih Banyak Diturunkan Oleh Ibu Sedangkan Emotional Question Itu Diturunkan Oleh Bapak Ayah Nah Kalau Begitu Anak Saya Tidak Bisa Menghitung Otak Kiri Ini Berasal Dari Ibunya Kalau Begitu Ibunya Yang Salah Ditembak Nyalah Isterinya Ketika Isterinya Sedang Masak Di Dapur Jadi Anaknya Ditembak Nya Isterinya Ditembak Nya Ketika Dia Masuk Dalam Perpustakaan Lagi Dia Baca Lagi Apa Katanya Kalau Anda Dapat Anak Idiot Bukan Anak Yang Salah Juga Bukan Ibunya Yang Salah Ibunya Tidak Salah Yang Salah Apa Yang Salah Adalah Jiwa Anda Dalam Menyikapi Tentang Idiot Atau Bodoh Kenapa Karena Bodoh Dan Pintar Itu Sudah Takdir Sudah Ketentuan Tidak Semuanya Akan Pintar Tidak Semuanya Akan Bodoh Banyak Pula Yang Menengah Itu Sudah Ketentuan Yang Salah Apa Otak Kita Ini Dalam Ibu Menginginkan Anak Cacat Bapak Tapi Kenapa Dapat Maka Dirobahlah Otak Kita Dalam Menyikap Ini Kalau Dapat Anak Cacat Ini Mungkin Ujian Bagi Tapi Bagi Seorang Ateis Liberal Dia Tidak Mengerti Tentang Ada Ujian Tidak Mengerti Tentang Adanya Takdir Ada Ketentuan Di Luar Otak Di Luar Panca Indra Di Luar Keinginan Masa Nusia Bertuhan Dia Tidak Bertuhan Akhirnya Dia Tembak Kepalanya Sendiri Sebelum Dia Menembak Kepalanya Sendiri Dia Kirim Surat Kepada Pendeta Dia Kirim Surat Kepada Ulama Di Mesir Apa Katanya Tuan Tuan Berdua Adalah Orang Yang Paling Berbahagia Karena Tuan Memiliki Sesuatu Yang Tidak Saya Miliki Yang Selama Ini Aku Punya Uang Banyak Di Bank Mempunyai Posawat Terbang Mempunyai Rumah Yang Bertingkat Tingkat Di Depannya Ada Kembang Pokoknya Semuanya Serba Senang Tapi Ada Satu Hal Yang Menyebab Aku Gelisah Apa Aku Selama Ini Tidak Bertuhan Dia Tembak Kepalanya Kehilanganku Jangan Dicari Aku Pergi Untuk Mencari Tuhanku Jadi Katanya Dia Menombak Otaknya Itu Karena Dia Ingin Mencari Tuhan Itulah Bahayanya Seorang Yang Liberal Seorang Atheis Dia Tidak Ada Tempat Berdoa Tempat Pasrah Tidak Ada Tapi Kalau Orang Beragama Kalau Yang Kristen Bisa Dia Alah Bapak Yang Ada Di Sorda Atau Alah Bapak Putra Ruh Kudus Ada Tempat Memanggilnya Tempat Mengadu Meneteskan Air Mata Orang Islam Ada Selat Tahajud Dia Menangis Ada Tempat Dia Mengadu Meneteskan Air Mata Tapi Orang Atheis Yang Liberal Kemana Dia Meneteskan Air Mata Tempat Dia Mengadu Kemana Akhirnya Jiwanya Gelisah Kalbunya Tak Pernah Disirami Oleh Air Mata Akhirnya Dia Tegang Menebak Kepalanya Sendir Jadi Pesan Bapak Sampai Bapak Ulang-ulang Kisah Ini Dari Awal Terakhir Terakhir Malam Ini Bapak Ulangi Lagi Supaya Mantap Dalam Jiwa Kalian Janganlah Ikut Adilan Liberal Yang Lepas Dari Agama Jangan Ikut Atheis Atheis Itu Memang Tidak Beragama Dia Dekat Dekat Antara Liberal Dengan Atheis Dekat Dekat Kalau Liberal Saking Bebas Hampir Menjadi Atheis Kadang-kadang Seperti Atheis Tapi Atheis Ini Kadang-kadang Dia Sudah Bosan Dengan Hidup Ada Mulai Mencari Agama Ada Itu Di Eropa Juga Banyak Umpamanya Negara-Negara Berkas Komunis Di Rusia Di Azerbaijan Di Grozny Kemudian Di Banyaklah Tempat-tempat Di Apa Di Eropa Dia Mulai Mencari Tuhan Karena Gelisah Jadi Orang-orang Kaya Yang Tinggi Pendapatannya Tapi Rendah Imannya Rupanya Kekayaan Tidak Membahagiakan Dia Kebahagiaan Malah Menyinsarakan Dia Makanya Bill Gates Bill Gates Itu Selalu Dia Bersedekah Dia Niatnya Baik Semoga Katanya Tuhan Memberikan Kebahagiaan Pada diri Saya Nah Jadi Makanya Di dalam Dikatakan Sangat Susahlah Orang Kaya Itu Masuk Kerajaan Allah Hati Masuk Sorga Sangat Susah Susahnya Seperti Susahnya Unta Masuk Kelubang Jaru Pernah Bisa Ditorang Cari Alangkah Susahnya Orang Kaya Lebih muda Lebih muda Kata-kata Unta Masuk Kelubang Jaru Nah Orang Kaya Yang bagaimana Orang Kaya Yang seperti Ehren Fels Itu Tadi Kaya Dia Tapi Tak ada Imannya Sikit pun Tak mau Bersedekat Tidak Mau Bersepuluh Tak mau Dia Hal-hal Yang berkaitan Dengan Agama Jadi Lebih Mudah Ontah Masuk Kelubang Jarum Daripada Orang Kaya Masuk Kerajaan Sorga Nah Artinya Apa Artinya Orang Kaya Tidak Tak Terima Tidak Tak Bantu Orang Yang Susah Dia Masuk Ke Sorga Itu Bukan Karena Kekayaannya Tapi Karena Dia Membantu Orang Susah Jadi Kalau Kalian Cepat Jadi Orang Kaya Bantulah Orang Susah Ya Apapun Agamanya Orang Tak Beragama Sekalipun Kalau Susah Bantu Binatang Sekalipun Dalam Susah Bantu Kenapa Karena binatang penciptaan Tuhan juga Kucing, anjing yang kehausan Kita bantu juga Kenapa? Ya sekedar yang kita bisa sama-sama makhluk Tuhan Kita saling membantu Nah itulah Jadi sekarang ini Yang menjadi liberal itu Seperti kata si apa Si Forrest Kok banyak katanya yang keluar dari agama itu orang pinter-pinter pak Bapak terkesan ucapan itu Yang menjadi liberal itu Yang ateiskop banyak-banyak orang pinter Bapak jawab apa katanya salah pinter-pinter Ya karena orang pinter itu aktif Cara berpikirnya Kadang-kadang salah pikir Namanya salah pikir Salah pikir dia Kenapa? Karena semata-mata Dia berdasarkan pemikirannya yang rendah Padahal Ada pemikiran lain Selain dari pemikiran kita Dokter Dia sangat percaya dengan dokter Tetapi banyak sekali dokter itu yang mereset ramalannya Ibu katanya Melihat ini ada kanker kista Di rahimnya Tidak akan mendapat anak seumur hidup Eh tau-tau Tiga tahun setelah itu hamil dia Penyakit kistanya hilang Dan dia Mendapatkan anak yang sehat Datang kepada dokter tadi Lalu dokter tadi apa? Wah itu kan sepanjang kemampuan kami Ilmu kedokteran Rupanya ada dokter lain di sebalik Dokter yang kita kenal sekarang Ada keajaiban Nah bagi orang ateis Orang berpikiran Dia tidak percaya dengan adanya keajaiban itu Mujizat itu dia tidak percaya Itu bedanya orang yang beragama Dengan orang yang tidak beragama Orang beragama itu mengakui ada kekuatan lain Di luar kekuatan insinyur Dokter Para ahli apapun Ada kekuatan yang lain Makanya kita dianjurkan supaya Berdoa Menurut agama Dan kepercayaan kita Masing-masing Ada kekuatan lain Nah Umpamanya Nah Bapak apakan sedikit ya Bapak terangkan sedikit ke depan Umpamanya Orang-orang liberal Karena dia yang bertiap pada otak saja ya Liberal dan komunis Apa katanya? Katanya alam semesta ini Tercipta secara tiba-tiba saja Nah Lalu kalau ada Tuhan Tuhan itu berasal dari mana? Gitu ya? Nah sekarang pertanyaan Kita lihat ada angka satu ya Satu Dua Tiga Sampai seterusnya Ya Nah Coba beri satu Analogi Satu logika Bahwa Tuhan itu Tidak ada yang sebelumnya Dia langsung Tuhan itu Nah ini contohnya angka satu Adakah angka lain sebelum angka satu? Kan tidak ada Langsung saja satu Lalu menjadi dua, tiga Nanti setelah sampai sembilan Kembali lagi kepada anda Satu Cuma ditambah dengan nol Nanti sampai seratus Kembali lagi kepada Angka satu Dari mana kan angka satu? Nah ini biasanya orang atis Dengan orang meliburan Tidak bisa jawab Oh iya ya Apakah angka satu berasal dari nol? Tidak Dia langsung Ada satu Nah seperti itulah Tuhan yang maha kuasa Langsung Ada satu Tuhan Tanpa didahului Oleh apapun Itu yang disebut dengan Absolut Tuhan itu bersifat Absolut Absolut ini angka satu Nah ini logika Jadi kalau orang atis itu Menantang orang beragama dengan logika Dia jawab juga dengan dok Pak Bagaimana kita bisa mengidentikan Ada yang angka satu dengan keberadaan Tuhan Sebenarnya kalau dilogikakan Tidak logika juga Pak Tidak bisa makan Ya enggak Enggak sama Cuma Orang itu ingin cari pembanding Coba cari pembanding Apa saja di dunia ini Yang bisa dia muncul Saja Tanpa ada apa-apa sebelumnya Nah Karena orang atis itu Dia percaya dengan logika Nah kita mencoba Karena Ini angka satu Muncul dengan saya ini Ya Perubamanya Angka satu Tidak berasal dari mana-mana Karena dia menanyakan Tuhan itu terciptalanya apa Nah Tidak ada Angka satu Tidak ada Tidak ada Tidak ada Satu Nah Akhirnya Orang ini jadi apa ya Orang-orang liberal ini Orang hatis ini Harus kita Karena kalau diwajakan Ayat Ibel Mereka tak percaya Dibajakan Al-Quran Tak percaya Al-Quran Dibajakan Tripitata Kita beragama Jadi dia Jadi dia mau Logika Dengan Logika Juga Nah Jadi ada lagi Kalau menghadapi Dibajakan Seorang yang Bernama Hanifah namanya Pak Gohanifah Umurnya 11 tahun Di hadap 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 Orang yang Atheis tadi Orang Atheis Ini Raja Kata orang Atheis Wahnya Raja Coba untuk cari Orang-orang di dunia ini Yang bisa menjawab Persoalanku Kata siapa Kata orang Atheis Apa dia Kalau dalam bahasa Alamnya orang Atheis Adahri namanya Adahri itu Masa Jadi segala sesuatu Itu diciptakan oleh Masa saja Oleh waktu Jadi kalau ke lapang Kita lihat mudah Tunggu Tuhan Tunggu waktu Jadi waktulah Yang menyebut ke lapang Dari masa Bukan dari yang lain-lain Jadi yang berkuasa Itu waktu Nah Itu Atheis Kira-kira 15 abad yang lalu Nah Jadi ada seorang anak kecil Namanya Abu Hanifah Lalu Dalam perjanjian Menjebak Antara Atheis Dan orang beragama Lalu Terlambat datangnya Siapa ini Terlambat datangnya Si Abu Hanifah ini Kata orang Atheis tadi Karena Tuhan pun terlambat Saya terlambat Karena saya menyeberangkan sungai Sungai itu Balik ya Lalu Tiba-tiba ada datang kapal tanpa mesin Datang kapal tanpa mesin Dia melapas kepada saya Saya masuk Dia berjalan sendiri Tanpa ada pengundinya Lalu sampai seberang Dia balik lagi Nyeput orang lain lagi Itulah Yang saya Alam Itu katanya Orang gila Orang gila Kenapa Mangsa kapal Bisa mengambil orang Merapat sendiri Lalu pergi sendiri Itu tidak logis Tidak logika Tapi orang-orang Atheis ini Semata-mata Berdasarkan logika Nah Ini kita Baik Kalau anda katakan kapal itu Bisa belayar sendiri Membongkar barang sendiri Tanpa ada Tanpa ada yang membongkarnya Kamu tidak percaya? Tidak Nah bagaimana dengan bumi Alam semesta ini Begitu rumitnya Dia berputar Dan dia mempunyai Hitungan-hitungan yang pasti Apakah tidak ada yang mengendalikannya? Tidak ada Nah kalian bisa yang gila Dia tidak logis Kenapa? Sedangkan kapal yang sejil saja Tidak ada mengendalikannya Tidak percaya Apalagi bumi Matahari Alam yang besar Tidak ada mengendalikannya Lebih tidak logis lagi Oh Masuk ke tangan semua orang Akhirnya orang Mentertawakan Sudah itu alamnya Yang Atheis ini Yang kerempuk Dari Kelompok Masa Oh iya Sedang kapal teksir Membawa orang menyeberang Di sungai Bisa bertukar sendiri Tak ada Masak Tapi Kenapa Dunia yang begitu Luas Matahari Yang begitu besar Tidak ada Pengendalikannya Menurutkan Atheis Kok kalian percaya Jadi siapa yang Mulai di rumah tadi Tidak ada Pengendalikannya Tapi kalau kapal kecil Dikatakan Pengendalikannya Pengendalikannya Tidak ada percaya Kalau kapal besar Tidak ada percaya Kalian yang tidak logis Akhirnya Si Atheis Apakah orang Atheis Di naik Pertanyaan dari atas video Tinggi Dari sini dia Di sini Di sini Nah coba naik Sampaikan pertanyaan Dari atas video Pertanyaannya Kalau memang Tuhan itu Yang Maha Kuasa Yang menciptakan Alam itu ada Pertanyaanku Apa pekerjaan Yang dia sekarang Karena Alam sudah tercipta Iya kan Karena bumi sudah tercipta Bintang-bintang sudah tercipta Apakah dia akan Bermenung-menung saja Setelah dia ikutkan semua Apa pekerjaan Tuhan itu sekarang Nah Jadi karena pertanyaannya ini Sangat berapi-api Di hadapan Sultan Lalu apa katanya Tata anak kecil Yang namanya Abu Hanifah Katanya Wahai Pelopo Atheis Kalian tadi sudah bertanya Di atas podium Karena pada aku pendek Aku kecil Sekarang biarkan aku naik Di atas podium Untuk menjawabnya Yang orang Atheis Turun ke bawah Bersedia atau tidak Katanya bersedia Nah Maka turun ke orang Atheis tadi Naiklah anak kecil Yang namanya Abu Hanifah Apa katanya Coba ulangi pertanyaanmu Pertanyaanku Kalau memang Tuhan itu pencipta Lagi dan bumi Lalu pertanyaannya Apa sekarang Pekerjaan Tuhan Di jawabnya Dan oleh Abu Hanifah tadi Pekerjaan Tuhan itu Sekarang adalah Menaikkan ke orang yang benar Menurunkan ke orang yang salah Karena saya adalah orang yang benar Dinaikkan oleh Tuhan Tahu orang Atheis yang salah Tahu turun Oh sebabnya Tentu tangan orang Kenapa? Karena logitanya Kalah Jadi jangan pakai-pakai Tidak kunci Kalau dia adalah Tentu orang Atheis Semasa matahal Memakai Logita Kemudian dia memakai Panca indera Panca indera ini Menurut orang Atheis itu Mutlak benarnya Padahal Kalau kita ambil Roll Kita masukkan ke dalam ember Roll itu kelihatannya patah Betul Patah Itu menurut panca Indera Kita masukkan ke dalam ember Atau kita masukkan ke dalam Kaji Dalam periuk Kasih air Setengah saya dikasih Jangan penuh Setengah kita masukkan Nampaknya roll Dalam layanan itu patah Itu menurut panca indera Tapi setelah kita angkat rollnya Ternyata tidak patah Nah ternyata Panca indera manusia Rupa bisa berdusta Yang kita lihat itu Bukanlah kita lihat Seperti itu yang sebenarnya Sebagaimana kita di dalam kereta api Kalau kita dalam kereta api Kita lihat pohon-pohon lah yang berjalan Padahal Sebetulnya yang berjalan adalah Kereta api Itu lah Pembohongan panca indera Karena panca indera kita bisa berbohong Logika kita kadang-kadang bisa di dalam berdusta Maka merendu manusia Di luar ketentuan panca indera Di luar kemampuan otak Di luar kemampuan otak Di luar kemampuan otak Apa dia? Nah itu yang disebut dengan Agama Kalau semua terlayani oleh panca indera dan akal Agak-agak perlu lagi Ternyata agak-agak itu menyajikan yang lebih dibandingkan dengan akal Lebih dibandingkan hati nurani Lebih dibandingkan dengan panca indera Kalau kita berdiri di bumi sekarang ini Yang kita lihat matahari yang berjalan Mengelilingi bumi Betul atau tidak? Betul kan? Betul Tapi Galileo Galilei Pada abad yang ke-16 Dia bikin tropong Dia lihat Sebetulnya Bumi ini yang berjalan Mengelilingi Matahari Nah Akhirnya Dicobakan oleh orang lain Suatu tropong yang dibuat Di asap sendiri oleh Galileo Galilei Ternyata benar Kita berada di bumi ini Sebetulnya kita berjalan Sekecang-kecangnya Sebagaimana kita di dalam pesawat perbankan Iya kan? Kita dalam pesawat perbankan Kita rasa tidak berjalan Kita dihiyam saja Ruh mana paling kecang sedali Nah Itulah kebohongan wajah indera Kalau tidak ada tuntunan lain Di luar pancah indera Karena itu Agama memberikan tuntunan Agama apapun Memberikan tuntunan kepada manusia Mengatasi akal Mengatasi pancah indera Mengatasi hati nurani Adi nurani bisa berbohong atau tidak? Tidak Adi nurani Ada sedikit Yang bisa berbohong Tapi pada umumnya tidak bisa berbohong Bukannya tidak dosa Walaupun mulut kita berbohong Mengatakan Aku tidak pernah zina Aku tidak pernah minuman keras Aku tidak pernah menipu Tapi hati nurani Kita tidak bisa berbohong Hati nurani Jujur Disitulah letaknya agama Hati nurani Jadi hati itu Ada lagi di dalam hati Namanya hati nurani Di dalam hati nurani Ada lagi yang berkecil Namanya fitrah Fitrah Kemanusiaan Itu tidak pernah bisa berbohong Disanalah agama diletakkan Disitulah niat baik Letakkan Di dalam hati nurani Dalam hati nurani Itu ada lagi Yang lebih cek Namanya fitrah Kemanusiaan Itu tidak pernah berbohong Disitulah diletakkan iman Disitulah letakkan agama Disitulah letakkan hati manusia Nah sekarang kita dengar Tentang Bagaimana liberal dan ateis itu Kita minta bacakan dari Liberal Oh pipian Nah coba pipian Oh Ini Pipian baca lembaran pertama aja Antisipasi pemimpiran Ateis dan liberal Wah Kita mimpin depan Tujiannya Jangan Satu nomor Silahkan Sudah ya Eh dengar ya Blue Pemimpiran liberal Liberal merupakan Sebuah ideologi Yang didasarkan Pada keselaman Bahwa kebebasan Sama hak Adalah nilai politik yang utama Dalam liberalisme Kita ditanya Memperlukan Masyarakat yang bebas Dimana individu Diberi kebebasan berpikir Paham liberalisme Menolak adanya Kebatasan khususnya Antara pemerintah Dan agama Dalam zaman Jaman model ini Liberalisme Dapat umpun Sistem demokrasi Hal ini Dikarenakan Keduanya Sama-sama Didasarkan Pada kebebasan Mayoritas Sehingga Banyak negara Yang tidak Mengatuh Program tersebut Terdapat tiga hal Yang dapat Yang menjadi Latar belakang Terjadi Ideologi Dan liberalisme Yang muncul Yaitu Kehidupan Kebebasan Yang kami Satu Kesempatan Sama Setiap manusia Memiliki Kesempatan Sama Dalam Bola Bidang Diberi 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 Kualitas Sosial Ekonomi Budaya Ekonomi Dan juga Budaya Namun Dikatakan Kualitas Setiap Berlainan Bergantung Dengan Masing-masing Lain dari itu Hal ini Adalah Suatu Nilai Yang Menempat Dari Diberi Dua Adanya Pengakuan Terhadap Kesetaraan Sosial Tidik Diberi Diberi Hak Yang Sama Dalam Memulakan Dapat Dimana Setiap Permasalah Terhadap Diberi Nah Berikutnya Sebelum Dibacakan Oleh Destri Destri Nanti ya Mau Cekan Liberal Ada yang Dicatat Sedikit Judulnya Antisipasi Agama Terhadap Ajaran Ateis Dan Liberal Antisipasi Agama Terhadap Ajaran Ateis Dan Liberal Tidik 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 Terima kasih.